Aku harus cepat pulang ini! Aku harus cepat pulang! Haduh! Biar bisa santai di rumah ini! Sementara Ucok sedang dirawat di rumah sakit, kita kembali ke cerita masa lalu Ucok. Sebelum lanjut, mari kita dukung terus Bang Kiman untuk terus membuat daya OM dengan menembus like sampai 300 like di video ini ya. Pada zaman dahulu, Ucok anak yang soleh, rajin sholat, cuman paling susah dibangunkan saat subuh. Perkenalkan, ini ayahnya Ucok bernama Dadang. Kebiasaan ayahnya bangun sangat pagi, sudah mandi sebelum azan subuh. Wah, seger banget nih kalau mandi pagi kayak gini. Apalagi mandi air pegunungan kayak gini. Wow banget. Kalian pasti bertanya-tanya kan? Lah kok rumahnya Ucok kan bukan di pegunungan? Iya jawabannya, kami berlangganan di pipa seluruh air gunung langsung. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Nah, sudah azan nih. Bangunin si Ucuy dulu deh biar mandi dan sholat. Ucuy, bangun cuy. Ah elah ini anak kebiasaan. Ucuy, mandi cuy. Ucuy, bangun dah subuh. Ucuy, cepet mandi. Kalau nggak Bapak Sita nih PS kau ya. Satu, dua, Bapak Sita nih ya. Eh, jangan Pak. Ucuy udah bangun nih Pak. Jangan, jangan. Jangan ya. Hehehe. Udah, cepet mandi sana dulu. Iya Pak. Wah, dikit lagi di Sita PS Ucuy. Untung aja kebangun tadi. Di obok-obok airnya di obok-obok. Ucuy mandi kutu, Ucuy pada mabok. Dingin, dingin. Ucuy, Bapak pergi duluan ya ke masjid. Nanti susul Bapak ya nak. Oke, siap Pak. Nanti Ucuy nyusul deh. Santuy. Assalamu'alaika ya. Ya Rasulallah. Assalamu'alaika ya bibi. Ya Nabi Allah. Duh, 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 Duh. Saatnya berangkat ke masjid nih. Ucuy berangkat ya Mak. Ya, hati-hati ya Cuy. Ini masih gelap. Jangan ampe kayak kemarin kecebur. Ah, elah. Jadi ingat masa lalu pernah kecebur di Got. Aduh, botai kucing itu. Berangkat. Setelah selesai melakukan kegiatan subuh di depan masjid. Pak, Ucuy mau main dulu ya. Mumpung minggu libur. Jadi mau main dulu sama temen-temen nih. Oh gitu ya. Ya udah. Jangan lama-lama ya. Jam delapan pulang. Buat sarapan dulu kamu itu. Oke deh Pak. Siap santu deh. Pasti pulang jam lapan nanti aku. Ya deh. Gih, sana main. Hati-hati ya kalau nyebarang jalan ya. Hehehe. Dibolehin. Atau kecang. Atau kecang. Atau kecang. Atau kecang. Atau kecang. Atau kecang. Namun, suasana langsung berubah drastis seketika mencekam. Atau kecang. Masakin telur dadar dulu. Ah. Buat si Ucuy nanti sarapan. Ah. Ada suara apa itu? Atau kecang. Tidak. Tolong. Aaaaah. Waduh. Hujan deras banget. Lupa bawa jas hujan lagi nih. Aduh. Wah. Tolong. Hah. Ada suara minta tolong. Tolong, wah istriku, wah ada bayangan apa tadi ya? Julia, kamu kenapa? Julia, kenapa ini? Julia, siapa yang berani melakukan ini? Di tempat lain, keberadaan si Ucuy. Ucuy sudah di sini, tapi teman Ucuy malah tidak datang karena hujan. Aduh, kok aku merasa gelisah ya? Pengen pulang gini nih. Aduh, kenapa ya ini? Aduh, kayaknya mending pulang aja nih. Aduh, kenapa ini ya? Assalamualaikum, nyak, makan! Ada apa ini? Kenapa dengan nyawa? Sepertinya ada yang dendam dengan keluarga kita, nak. Sebentar, aku mau cek. Wah, Pak Esku dicuri! Wah, Pak Esku! Ya, salam! Nih anak bukannya nangisin emaknya, malah nangisin PS-nya. Wah, Pak Esku! Ehem, selamat hujan! Lah, kok selamat hujan, Pak? Kan, di luar lagi hujan, Pak. Hehehe. Oke, sekarang ada apa ini Bapak memanggil ke polisian? Jadi begini, Pak. Oh, kalau begitu, Bapak ikut saya dulu ke kantor agar lebih diteliti secara mendalamnya, Pak. Penyelidikan pembunuhan Ibu Ucok pun dilanjutkan dengan memintai keterangan ayahnya Ucok apa yang sebenarnya terjadi. Setelah keterangan, Bapak Ucok malah jadi tersangka karena menjelaskan alasan yang tidak logis bagi para polisi. Dengan menjelaskan ada melihat cahaya kuning yang melintas dengan sangat-sangat cepat dan dengan memiliki wajah di dalam bayangan kuning tersebut. Weh, Pak! Mana mungkin saya membunuh istri saya, Pak? Saya melihat jelas ada bayangan. Weh, Pak! Oke semuanya, terima kasih sekali sudah menonton Ucok The Flash dan juga terima kasih pada kalian semua sudah nge-like video ini dan juga jangan lupa komen sebanyak-banyaknya ya biar komentar kalian akan masuk di video gue seperti sekarang akan gue bacakan komentar-komentar yang paling unik di episode sebelumnya The Flash episode pertama ya. Jadi jangan lupa komennya yang unik-unik biar komen kalian bakal gue bacain di episode ketiga nanti ya. Oke, ini dia. Oke, dan komentar kali ini akan dibacakan oleh Ucuy ya. Mumpung si Ucuy masih ada di sini jadi Ucuy bakal bacain komentar kalian ya. Sumpah, seru bener nih D.O.M. Jadi gak sabar nunggu kelanjutannya. Yeay, akhirnya D.O.M. sudah siap ditonton. Mantap, Bang Rikrahman. Wadaw, ini kelanjutannya udah gak sabar gue. Semangat, Bang! Bikin D.O.M-nya! Bang Rikki, wajahnya jelek tapi ganteng. Hehehe, unik kan? Yeay, akhirnya konten yang ditunggu-tunggu. Hashtag Kiman, kami sudah share. Hashtag Rikrahman, lanjutkan D.O.M. D.O.M. D.A. S.A. nya. Tiga permenil kita setara dengan segelas susu. Hei manusia, hormati bapakmu. Paling unik. Aduh, kampret nih. Dah like nih, tapi gak subscribe. Wak, waksu, wak, 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 wak. Ucuk flash secepat apa sih?